jumpa lagi di JKTV TV di sebelah saya ini ada sebuah game, Cyberpunk yang baru ini dimainkan dengan PC yang ada di sisi saya juga, di sebelah satunya lagi ini bukan sebuah PC yang mahal dan ini sebuah PC rakitan banyak banget yang menanya ke kami, bagaimana mulainya ngerakit PC itu tertarik, tapi tidak tahu cara ngerakitnya sebetulnya ayo, benar kan? banyak kan? buat kalian yang sudah mengerti rakit PC, mungkin ini remeh, ini biasa, seperti ini mudah benar, tapi kami mau mencoba untuk memberikan kepada yang belum paham bagaimana tata caranya, langkah-langkahnya dalam rakit PC kali ini kita akan merakit sebuah PC dengan basis Intel Core i3-10100F yang sangat fenomenal ya, prosesor yang kami gunakan pada PC rakitan 7-8 juta rupiah kali ini adalah sebuah prosesor Intel Core i3-10100F sesuai namanya, Core i3-10100F ini adalah prosesor Intel generasi ke-10 untuk PC desktop sebagaimana layaknya namanya, Core i3 ini adalah jajaran paling ekonomis untuk prosesor Intel kelas desktop mainstream nah, tetapi bagi Anda yang biasa yang memandang sebelah mata ke Core i3 karena performanya dan umumnya nyari performa gaming atau untuk konten creation yang mantep itu di kelas Core i5 ke atas kali ini, kondisinya berubah di generasi 10 ini, Intel menyuguhkan sebuah Core i3 dengan kemampuan dan fitur yang menyerupai sebuah Core i7 generasi ke-7 ya, Core i3 generasi 10 ini memiliki turbo boost 4-core 8-thread ini membuat Windows kenal jadi seperti pakai 8-core ya dan Smart Cache yang cukup besar di 6 MB nah, saat video ini dibuat, ada 2 macam Core i3 yang beredar di pasaran yang pertama adalah Core i3-10100 dan Core i3-10100F nah, versi biasa yang non-F itu masih memiliki integrated graphics jadi kalau kalian butuh, ya itu ada yang pakai yang non-F ya dan untuk versi 10100F itu tidak memiliki integrated graphics itu yang kita gunakan sekarang kami memilih Core i3-10100F ini karena harganya yang murah dan performanya yang sangat baik untuk kelas harganya nah, spesifikasi Core i3-10100F ini adalah 4-core 8-thread, Base Clock 3.6GHz dengan Turbo Boost di 4.3GHz Cache Memory atau Smart Cache versi Intel 6 MB litografi 14mm, tapi ini spesial ya karena suhu kerja nya yang rendah nah, support RAM sampai dengan DDR4-2666 dan ini menggunakan motherboard yang pakai soket LGA1200F ok, mari kita lanjut dengan meracik dan merakit PC 7-8 jutaan kita kali ini ok, ini adalah game Cyberpunk yang di jalankan dengan PC sebelah saya ini dan ini game jalan lumayan ya, sekitar 40-50 fps lumayan kencang dan PC di sebelah saya ini juga tidak terlalu mahal sebetulnya di kisaran 7-8 jutaan tergantung komponen apa yang kalian pilih ini kita akan rakit dari awal kita akan lihat bagaimana step-by-step merakit PC yang satu ini dari awal sebelum mulai, saya bahas dulu komponen satu persatu ini PC menggunakan prosesor Intel Core i3-10100F dengan harga kisaran sekitar 1,3 juta rupiah nah, untuk motherboard di sini kita memilih untuk menggunakan motherboard GB B460M Aorus Pro dengan kisaran harga sekitar 1,8 jutaan kalian bisa pakai pilihan yang lain yang lebih murah juga seperti H410 atau B460M yang lain tapi memang yang satu ini kita pilih karena kemampuannya ya, fitur-fiturnya ya selain chipset B460 nya yang lumayan fleksibel dia punya 4 slot untuk RAM kemudian ada 1 PCIe 3.0 x 16 ada 1 PCIe 3.0 x 4 di situ dan masih ada 1 PCIe 3.0 x 1 di sini jadi ada 3 slot PCI ya, walaupun yang satu kecil ya kemudian masih ada 2 M.2 slot dan masih ada 1 lagi M.2 untuk WiFi plus, dia masih bisa nampung 6 SATA lagi jadi total storage nya bisa sampai 8 storage ini banyak banget untuk ekspansi ke depannya itu luar biasa tapi bukan ini yang membuat kami memilih yang satu ini memang agak tinggi harganya mungkin ya tapi sebenarnya kami lihat murah, kenapa? karena sistem kisaran yang luar biasa perhatikan di sini ya, bahwa semua komponen satu dayanya itu didinginkan dan ini penting sekali kalau kalian mau membuat sebuah basis untuk PCI yang mau jangka waktunya panjang dipakainya karena pendinginan di sisi pecatu daya ini penting banget yang di sekitar prosesor ini ya, ini penting banget kalau kalian tiba-tiba mau upgrade pakai water cooling itu jadi penting banget kalau pendinginan itu tidak ada, bisa masalah tentunya ya tapi kali ini kita memang masih merakit pakai kipas bawaan dari Core i3 sendiri untuk RAM, kita menggunakan 2 RAM G-Skill Rip Jaws 5 DDR4-2666 8GB, total dua-duanya masih di bawah Rp 1.000.000 ini harga pasarannya ya jadi, total RAM nya ini kapasitasnya 16GB dual channel harus dual channel, biar mantep lalu untuk SSD, kita pakai yang murah saja ini dari Ace Power SSD A1 256GB harganya di bawah Rp 500.000 pada saat kita membuat PC ini sementara itu untuk graphics card, kita menggunakan Palit GeForce GTX 1650 Storm X yang versi OC ya tapi sebetulnya kalian bisa pakai yang versi non-OC juga yang harganya lebih murah di kisaran Rp 2.1 jutaan lalu untuk casing, yang ini casing ini ya, ini adalah casing Cooler Master Master Box Q300L kisaran harga Rp 600.000 sampai Rp 700.000 dan untuk power supply unit, kita menggunakan FSP-HV Pro 550W di bawah Rp 600.000 harganya kalau untuk yang kita rakit ini di sini, kisarannya mungkin sekitar Rp 8.000.000 lebih sedikit tapi kalau kalian pilih komponen board yang sedikit lebih murah mungkin terus mungkin casing yang lebih murah juga dan GPU yang sedikit lebih murah tadi kan saya bilang kita pakai versi OC, kalau kalian tidak pakai versi OC bisa lebih murah lagi GPU nya itu bisa turun sampai di bawah Rp 8.000.000 atau sekitar Rp 7.000.000an jadi jelas ini cukup terjangkau, tapi performanya mantap sebetulnya oke, kita mulai saja merakit PC yang satu ini untuk persiapan, siapkan dulu ruang yang cukup untuk merakit jangan di ruang yang terlalu sempit-sempit amat dan pastikan pencahayaannya cukup baik, kalau agak gelap-gelap itu mending jangan deh, nanti tidak klik-klik kalau misalnya ada murah atau baut yang kecil-kecil jatuh itu masalah lalu siapkan juga tools nya, yang paling penting adalah obeng kembang itu yang paling penting, bukan yang gede-gede banget ya yang sedang-sedang saja obeng kembang nya jangan terlalu halus juga, nanti pakai obeng kacamata, jangan yang sedang-sedang saja obeng kembang nya lalu siapkan juga wadah untuk menyimpan murah, baut atau akses kecil-kecil lainnya, biar tidak kececer sedikit tips, kalian bisa pakai kotak dari motherboard nya juga sebenarnya untuk menyimpan itu nah, untuk merakit di Indonesia, sebenarnya kita tidak perlu takut dengan listrik statis ya sebenarnya ya, karena kalau kelembabannya itu cukup tinggi, ya Indonesia kelembabannya memang tinggi harusnya tidak ada listrik statis tapi memang agak hati-hati kalau misalnya ruang kalian AC, ada karpet juga, mungkin bahan nya sintetik ya bisa jadi akan ada listrik statis jadi sebaiknya memang jangan di ruang yang terlalu dingin sih sebetulnya yang agak lembab itu malah lebih aman ok, pada saat kita mulai, hal yang penting banget untuk dilakukan adalah mencari buku panduan atau manual book dari setiap perangkat bila ada tentunya ya dikumpulkan jadi satu semua manual book nya untuk mempermudah pada saat nanti pemasangan, jadi kalian tidak mencari-ncari lagi kumpulin semua manual book nya kalau manual book nya ternyata tidak ada, ya baiknya download dulu dari website nya masing-masing nah, setelah semuanya terkumpul, ada baiknya kalian baca-baca dulu iya, tidak langsung merakit di baca-baca dulu mungkin kalian bingung, apa yang dibaca ini ya tapi di cobalah, dibaca-baca dulu karena mengenal perangkat kalian, itu adalah hal yang sangat penting sekali dinikmati saja proses merakit ini ya, kalian tidak akan merakit dalam waktu 15 menit, tidak tidak apa-apa gunakan waktu seluang mungkin ya untuk merakit ini, karena ini akan menjadi teman kalian sehari-hari kan nah, sekarang mari kita mulai merakit kita mulai dari pemasangan prosesor ke motherboard ini yang banyak orang tanya sebetulnya pertama-tama ya, keluarkan motherboard dari kotak nya biarkan perangkat lain tetap dalam kotak ya, pastikan pasang-pasang itu ada alas nya di bawah ya, tidak di lantai juga kemudian, ambil prosesor dari dalam kotak nya jangan pegang sisi bawah nya jangan, jangan pegang sisi bawah nya yang ada titik-titik kuning itu, jangan di pegang mungkin ya, kalian ada yang sudah pernah pegang dan aman tapi, sebaiknya ini tidak di pegang dia sebetulnya tidak akan rusak sih kalau kalian pegang tapi, ada resiko oksidasi dalam jangka waktu panjang jadi, kalau karena keringat kalian, resiko oksidasi nya jadi, semakin tinggi untuk jangka waktu panjang dan ini nanti tidak asik, karena kalian mungkin dalam tahun kedua atau ketiga nanti harus buka prosesor, bersihkan lagi di bawah nya agak repot nah, keluarkan dari plastik nya lalu, letakkan dulu di tempat yang aman jangan ambil pendingin nya biarkan dulu pendingin nya lalu, perhatikan si motherboard ini nah, tempat ini adalah soket untuk memasang prosesor ini adalah tempat dudukan prosesor cara membuka penutup nya untuk yang Intel nya seperti ini ya, cara bukanya awas, hati-hati agar tidak sampai ada benda apapun yang menyentuh pin-pin kecil di balik pelindung soket prosesor ini sekarang, angkat prosesor nya dan perhatikan bentuk prosesor dan bentuk soket cek penanda nya jadi, ada penanda nya disitu ya ada penanda nya jadi, supaya kita tidak salah masang kalau bingung, cek ke manual book nya lagi nah, setelah tahu posisi prosesor nya letakkan prosesor nya diletakkan, jangan ditekan kemudian, setelah diletakkan, dilakukan penguncian seperti ini di kunci, jangan dibuka tutup nya tadi ya ya, saat pengunci nya memang agak keras itu hal yang wajar, pelan-pelan saja jangan panik, jangan gugup nah, setelah terkunci seperti ini kalau memang pelindung soket nya belum terbuka kalian buka saja, kalian cabut pelindung soket nya karena sudah aman, prosesor nya sudah menutupi pin yang tadi ok, sekarang mari kita pasang pendingin nya untuk pendingin pihak ketiga, kita harus masang thermal paste dulu atau thermal pasta di prosesor nya sebelum kita masang cooler ada juga yang kita pasang thermal paste nya di heatsink nya baru kita pasang ke atas prosesor tapi untuk yang versi ini, kita akan menggunakan pendingin dari paket penjualan nya saja nah, perhatikan ini ya, di dalam paket penjualan nya Core i3 ini sudah ada thermal paste terpasang di bagian bawah cooler jadi kalian tidak perlu memasang thermal paste lagi tips, sebelum memasang, pastikan bahwa posisi konektor power untuk kipas itu bisa dijangkau oleh kabel konektor nya ini tanpa membuat kabel nya itu akan terlihat berantakan, jadi biar rapi saja di cari dulu di mana colokan nya yang membuat prosesor cooler ini bisa diputar posisi nya untuk menyesuaikan setelah dapat posisi yang pas kemudian pasang cooler tekan pin yang berseberangan secara bergantian pastikan bahwa pin ini sudah terpasang dengan baik dengan melakukan inspeksi di bagian bawah motherboard lihat ya, pin yang hitam itu harus menonjol secara sempurna di bagian bawah jangan sampai setengah jalan, harus benar-benar menonjol sempurna di tengah-tengah nah, sekarang pasangkan konektor kipas nya cari pin-out khusus tempat memasang kipas ini yang khusus untuk prosesor jangan asal pasang saja, cek manual untuk mengetahui posisi nya ada di mana sudah terpasang? sekarang mari kita pasang RAM nya DDR4 semacam ini harusnya tidak bisa terbalik posisi nya perhatikan ada jembatan kecil di slot memori atau RAM ini ini harus sejajar dengan takik atau gigi yang ompong pada kaki modul RAM atau memori nah, board yang kita gunakan ini memiliki 4 slot memori jadi kita harus cek, mana 2 slot yang disarankan untuk dipasang terlebih dahulu ini di cek di buku manual nya lalu kemudian kita pasangkan kedua RAM ini pada slot nya seperti ini pastikan bahwa kedua pengunci di tiap modul, di ujung-ujung nya itu sudah mengatuk dengan rapat catatan, kalau kalian pakai SSD yang model nya M.2 NVMe ini adalah saat nya masang ke motherboard jangan tunggu setelah semua komponen terpasang, nanti akan repot masang nya sekarang, kalau memang masang yang NVMe tapi ini demi harga, kita memang pakai SSD yang tipe SATA 2.5", jadi masang nya nanti bisa ok, sekarang kombo motherboard, processor dan RAM sudah jadi, kita singkirkan dulu kita beralih ke casing sebelum mulai memasang board yang tadi, ada 2 hal yang perlu dilakukan jika dibutuhkan, pemasangan I.O.Shield harus dilakukan dulu di case nya ada motherboard yang dilengkapi dengan I.O.Shield terpisah ini jadi kalau motherboard yang kalian gunakan seperti itu, pasang dulu I.O.Shield nya ke casing baru nanti di pasang motherboard nya kalau motherboard yang kami pakai, ini I.O.Shield nya sudah terintegrasi jadi langkah ini bisa di skip ini enaknya salah satu penyebab kenapa kami pilih motherboard yang satu ini enak banget masang nya yang kedua, pastikan posisi dudukan mur atau baut motherboard sudah sama dengan yang ada di casing ini agak tricky ya Anda harus mengira-ngira posisi dudukan terhadap lubang mur di motherboard jika ada spare dudukan pada paket penjualan casing ini gunakan sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah lubang pada motherboard karena semakin kokoh motherboard nya duduk di casing, akan makin baik untuk jangka panjang nya nah, casing nya satu ini kita juga pilih, kenapa? karena ada penandanya tuh kalau motherboard nya Micro ATX seperti yang kita pakai lubang nya di mana saja, dia sudah tahu jadi kita tinggal sesuaikan saja nah, sekarang mari kita pasang board ke dalam casing hati-hati ya, jangan kasar meletakkan board nya karena kalau dudukan baut nya ini kegesrek terlalu keras itu bisa melukai PCB dari motherboard ada kalanya, melepas kipas yang terpasang di bagian belakang casing terlebih dahulu akan mempermudah peletakan motherboard ke pos nya di dalam casing bila dirasa akan membantu, lepas dulu saja kipas nya baru pasang motherboard nya, nanti pasang lagi kipas nya pasang dengan posisi miring di mana sisi panel nya yang lebih rendah untuk meminimalkan gesekan dan untuk mencari ketepatan antara panel belakang dengan I.O.Shield kalau I.O.Shield kalian terpisah kalau yang ini tidak perlu jadi kalau ini cukup di miring saja, masuk dan dilihat kalau sudah pas, letakkan board secara perlahan diletakkan, jangan ditekan, diletakkan saja ok, sekarang mari kita baut motherboard ini jangan terlalu kencang, pastikan saja semua baut terpasang baru mulai dikencangkan tipis-tipis secara bergantian ya, sudah terpasang sekarang ok, sekarang mari kita pasang power supply jangan colok listrik dulu power supply nya di pasang dulu ke casing di casing nya kita gunakan, ada bracket khusus yang harus di pasang ke power supply unit sebelum power supply unit ini di pasang ke casing jadi, cara memasang nya, lepas dulu bracket dari casing dan pasang ke PSU perhatikan, posisi PSU agar saat dimasukkan ke dalam casing kipas di PSU itu mengarahnya ke bawah jangan mengarah ke atas kipas nya nah, sekarang masukkan PSU plus bracket kepada tempat nya lalu baut ke 4 titik nya pada casing tentunya kalau casing nya berbeda, ini caranya akan berbeda lagi ada casing juga yang tidak ada dudukannya seperti ini, tinggal pasang saja langsung perhatikan bahwa casing ini memiliki ruang manajemen kabel atau kabel manajemen keren nya jadi, kabel-kabel tidak perlu dimasukkan semua ke dalam ruang yang sama dengan motherboard kita bisa menentukan kabel mana yang akan muncul dari sisi mana untuk terhubung ke perangkat yang pas tentunya tanpa membuat penampilan jadi terlalu berantakan sisa kabel yang tidak terpakai, ini bisa disembunyikan dalam ruang manajemen kabel ini ok, sekarang ini adalah saatnya mengidentifikasi kabel power dari PSU ke motherboard cari kabel power dari power supply ke motherboard ada 2 kabel konektor yang harus di cari yang pertama yang lebar seperti ini, yang 24 pin ini dipasang ke konektor 24 pin, biasanya ini dekat RAM kemudian yang satu lagi adalah yang 8 pin ini baiknya segera dipasangkan, karena kalau kalian sudah memasang yang lain-lain lagi ini biasanya agak susah memasangnya, karena posisi nya agak di pojokan sempit sekarang mari kita lakukan pemasangan storage nya ada ke pasangan tadi, sekarang memasang storage ada beberapa tempat memasang untuk SSD 2.5 inci ini bahkan kita bisa memasang di slot 3.5 inci juga kalau perlu untuk kalian pakai SSD M.2 NVMe tentunya sudah terpasang SSD nya tadi ya, jangan sekarang memasang nya untuk SSD 2.5 inci ini, kalian harus memasangkan 2 kabel yang pertama adalah kabel SATA ke motherboard ini harusnya tersedia dalam paket penjualan motherboard lalu yang berikutnya adalah kabel power dari PSU ini menempel ke power supply unit pilih yang pipih ini, ini yang membuat SATA nah, bila kipas casing dilepas sebelum memasang motherboard mari kita pasang lagi kipas nya ke casing karena sekarang sudah terpasang semua kabel power nya jika ada kipas tambahan dari casing yang ingin dipasangkan ini adalah saat yang terbaik pastikan anda menggunakan konektor yang tepat dan menyolok di motherboard juga yang tepat nah, sekarang ini adalah saatnya pemasangan kabel-kabel yang agak menyebalkan kalian akan sangat membutuhkan manual book dari motherboard nya umumnya casing akan memiliki front panel berisikan colokan USB, audio dan tombol power atau reset di situ kita harus mencari konektor nya dan mencocokkan nya dengan posisi soket di motherboard mulai dari posisi konektor USB dan audio lalu tuntaskan dengan hati-hati dengan memasangkan konektor untuk tombol power, tombol reset dan LED kalau ada ok, setelah semuanya terhubung, mari kita pasang graphics card pastikan bahwa panel belakang casing untuk iO graphics card ini sudah dibuka dulu buka dulu di belakang itu kemudian pasangkan graphics card secara perlahan ke slot PCI utama lalu kemudian kencangkan baut di sisi iO panel kemudian pasangkan konektor daya nya ke power supply unit dan selesai terpasang semuanya setelah ini adalah saatnya untuk instalasi Windows kalau kalian pakai Windows kalian ikuti aturan cara instalasi Windows dari Microsoft sendiri itu ada caranya dan jangan lupa Windows nya yang ORI tentunya kalian bisa saja download Windows nya dari Microsoft dulu dan belum mengisi serial nomor nya dan beli serial nomor nya belakangan itu bisa juga kok, bisa jadi itu Windows nya tetap ORI tapi pastikan kalian beli serial nomor nya jangan di skip yang satu itu nah untuk pengujian PCI ini kita akan pisahkan di video yang terpisah tapi satu hal yang perlu saya kasih tau bahwa kita juga takjub bahwa Core i3-10100F ini ternyata menggunakan heatsink yang kecil sekali itu yang hampir nyaris kita buang heatsink nya nyaris kita tidak mau pakai ternyata bisa berada Cyberpunk ini yang cenderung akan menghajar prosesor kalian dan bikin prosesor jadi panas tapi dimainkan ini suhunya masih bisa maksimum 60 derajat Celcius bahkan cenderung turun-turun di 50 derajat Celcius jadi heatsink nya sudah sangat mencukupi sekali itu sebabnya untuk kali ini kita tidak menambahkan heatsink yang besar atau third party nah dalam video selanjutnya kita akan tampilkan kemampuan nya dia untuk video editing dan beberapa game juga kita akan jalankan untuk mengetahui performa nya bisa sejauh apa sampai jumpa lagi di video berikutnya saya Dedy Irfan, Jagat Review TV Sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati